Aneka produk yoghurt ini adalah hasil olahan industri rumahan di kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Di tangan Tuti Sulastri, yoghurt dikemas lebih menarik dengan berbagai bentuk. Dari kemasan botol dan gab, hingga kemasan yang menyerupai es lilin. Semua berawal dari keprihatinan Tuti akan jajanan anak sekarang yang seringkali tidak sehat. Mulanya produk yoghurt buatannya ini hanya dikonsumsi oleh keluarganya sendiri. Mulai tahun 2007, Tuti mulai menjual produk yoghurt olahannya dalam kemasan es lilin. Tuti mengalami produk yoghurtnya dengan cara sederhana dan alami. Susu segar yang diambil langsung dari peternakan menjalani proses klusterisasi dengan cara sederhana. Pertama, susu dipanaskan dalam air yang sudah mendidih hingga suhu 85 derajat. Kemudian, susu didinginkan menggunakan air dingin yang mengalir, sambil terus diaduk hingga suhu mencapai 40 derajat Celcius. Proses berikutnya adalah pemberian bibit yoghurt yang dilanjutkan dengan menyimpan susu dalam ruangan inkubasi dalam suhu 40 derajat Celcius. Susu yang sudah diinkubasi selama 6 sampai 8 jam, kemudian didinginkan dalam lemari pendingin bersuh 11 derajat selama satu hari. Setelah itu, coklat sudah siap untuk dikemas ke dalam plastik maupun botol. Agak sulit memasarkannya itu karena dari masyarakatnya sendiri, pengertian yoghurt itu apa sih? Belum ini, jadi makanya saya itu menjual peternakan ini dengan penyuluhan. Jadi yoghurt ini fungsinya ini loh, jadi kalau kita seandainya diminta untuk menghasilkan penyuluhan di sekolah-sekolah, kita siap. Perkembangan usaha yoghurt selama 5 tahun cukup menjanjikan. Dari hanya 10 liter susu, kini telah berkembang menjadi 100 hingga 150 liter susu perhari dengan omset hingga 60 juta setiap bulannya. Berkembangnya sesuai dengan ini ya, saya nyoba-nyoba sih semuanya ya, serba-nyoba-nyoba. Jadi dari 10 liter susu awal saya nyiketin berdua dengan bapaknya, sekarang saya sudah punya tenaga kerja 11 orang. Jadi yoghurt aja. Kini aneka produk yoghurt buatan tutis sudah tersebar di area Jabodetabek. Usaha yoghurtnya juga pernah mendapat penghargaan sebagai usaha kecil menengah berprestasi sega Bupaten Bogor, dan menerima penghargaan sebagai penerap jaminan mutu tingkat nasional. Saya biasanya kalau minum muang, kalau apa sih dirasainya kayak muang, karena emang gak doyan susu. Bedanya itu, pokoknya ini gak bikin muang, pokoknya enak aja seger. Ada banyak manfaat yoghurt bagi kesehatan. Selain dapat melancarkan pencernaan, yoghurt membantu menurunkan berat badan serta menstabilkan tekanan darah. Andres Trijaya, Adika Satrian, Bogor, Jawa Barat.